Hari ini kita akan belajar scan ya, jadi kita bisa scan hanya dengan menggunakan HP, tanpa perlu susah payah pakai printer. Kita bisa melakukan sendiri loh, tanpa harus bayar, yang rata-rata biaya scan itu mahal, ya kalau cuma scan 1 lembar. Lekalau 100 lembar, udah kerasa banget tuh uangnya. Hari ini kita akan belajar lengkap ya, mulai dari download aplikasinya, cara scan di HP, sampai cara mengirim file scan-nya. Ikuti terus langkah-langkahnya. Jadi yang pertama kali teman-teman lakukan, teman-teman download dulu aplikasi itu di Playstore ya. Jadi silahkan dicari Playstore, nah yang ini Playstore. Kemudian kalau sudah tampilan seperti ini, teman-teman silahkan ketik saja cam scanner. Kalau sudah kita buka, silahkan kita klik install. Kita tunggu sampai selesai. Nah kalau sudah selesai, nanti kita akan diarahkan untuk membuka aplikasi itu. Seperti ini ya, ini karena baru pertama kali install, pasti keluar seperti itu. Nah ini kita close saja. Close saja ya. Nah ini ada daftar, ada masuk, teman-teman gunakan sekarang saja. Kemudian ini pilih izinkan. Pengaturan itu hanya pertama kali saja ya, karena baru pertama download selanjutnya tinggal langsung buka saja. Jadi seperti ini, itu aplikasinya CS. Nah kan teman-teman klik cam scanner itu. Nah nanti akan masuk ke aplikasi cam scanner. Nah langsung seperti ini. Jadi tidak melalui tahap yang pertama tadi. Kalau teman-teman suka, klik like ya. Gambar jempol ke atas supaya berwarna biru. Selanjutnya, kita coba langsung praktek ya. Jadi kita mau belajar scan. Ini ada tanda foto ya di sini. Nah silahkan di klik. Nanti muncul apakah ini diizinkan. Silahkan klik izinkan. Nah ini kita close saja. Nah seperti ini ya, tampilannya seperti kita memfoto ya. Di sini teman-teman pilih saja yang dokumen. Bukan yang lain. Bukan OCR, bukan foto ya. Tapi dokumen. Pilih yang dokumen. Kemudian kita seperti posisi memfoto. Pastikan backgroundnya itu kontras ya. Nah ini kontras dengan gambar yang akan di scan. Jadi kalau putih ya belakangnya itu. Kemudian klik foto. Nanti seperti ini ya. Nanti ada tampilan putih-putih itu. Lingkaran putih. Nah silahkan di next. Kalau sudah cocok. Nah nanti dia akan otomatis seperti ini. Nah bagus ya hasil scan-nya. Ini teman-teman boleh pilih ya. Warna ajaib atau lighting. Jadi terserah. Tapi kalau saya tuh sukanya yang lighting ya. Yang ini. Nah itu jadi natural tapi bagus. Nah kita next. Hasilnya seperti ini. Oh iya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Silahkan subscribe dulu ya. Sebagai bentuk dukungan. Agar channel ini bisa terus bermanfaat. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat. Klik share. Dan bagikan ke semua social media kamu. Ke semua teman-teman kamu. Supaya video ini gak berhenti di kamu saja. Selanjutnya kita coba lagi ya. Caranya sama. Kita klik tadi gambar kamera. Kita paskan seperti ini ya. Nah nanti kalau kita pencet itu. Nanti otomatis dia menyeleksi ya. Seperti ini. Kita next. Kita pilih lighten saja. Ya kemudian kita pilih centang. Nah keluar seperti ini ya. Cam scanner. Jadi ini sudah bisa teman-teman untuk scan. Nah ini kita foto seperti ini saja. Yang atas itu gak apa-apa seperti itu. Nah yang atas itu gak apa-apa seperti itu. Kita klik kamera. Nah nanti seleksinya itu bisa kita tarik. Seperti ini. Nah kita tarik seperti ini. Dipaskan. Supaya mana yang akan kita ambil. Nah kalau sudah kita. Oke. Nah nanti akan seperti ini hasilnya. Nah kita centang. Nah dia sudah bersebelahan seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini. Kita beri nama ya. Nah itu sudah ada kode billing dan juga bukti membayarnya. Jadi supaya nanti kita uploadnya mudah dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman ganti saja namanya contoh kode billing gitu ya. Nah 0048. Itu berarti kode billing 0048. Kemudian bukti bayarnya yang 0048. Kita ulangi lagi. Semuanya ya. Jadi nanti ada beberapa billing. Silahkan di scanner semua. Caranya sama. Nah seperti ini. Terus ini bukti bayarnya. Itu kita seleksi saja yang mana yang mau diambil. Nah ini bisa ditarik. Seperti itu lingkarannya. Nah kalau sudah klik centang. Nah seperti ini. Lalu yang cam scanner itu ya. Diganti namanya 8075. Seperti ini. Jadi kita sudah punya dua ya. Dan begitu seterusnya. Sampai semuanya sudah ter-scan ya. Jadi caranya seperti itu mudah sekali. Seperti ini ya. Oh ya. Kalau teman-teman punya alternatif lain. Atau ada kesulitan. Isi kolom komentar ya. Karena berlalu lagi itu menyenangkan. Selanjutnya bagaimana cara mengirimnya. Nah caranya. Ini contoh kita keluar dulu ya. Kita buka CS ini. Cam scanner. Silahkan dibuka. Kemudian kalau sudah dibuka. Kita mau contoh file yang mana. Katakanlah ini ya. 6135. Kalau sudah. Ini ada tanda PDF. Silahkan teman-teman pilih yang PDF. Karena kita mau mengirim file PDF. Coba kita lihat. Itu ada dua file ya. Yang kode billing. Dan juga yang bukti bayar ini. Kalau sudah benar. Itu yang dipakai. Silahkan klik bagikan. Ini mau kirim di mana. Bebas ya. Oh ya. Ini kemarin saya sudah buat. Cara mengirim via WhatsApp ya. Nah teman-teman boleh mampir lihat sana. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.